Kita waktu itu menghadapnya ke barat ya Terus kita suruh balik Nah Itu Disuruh mandang tembok itu mas Yang namanya tembok yang di dalam gua ya Ya gelap tidak ada lampu Cuma ada lele itu aja Lelenya habis Untuk ritualan juga Dupa itu sinarnya dupa itu saja Setelah itu Kita disuruh berdoa Doa yang ditunjukkan tadi Nanti ngomong gini Doa seperti ini Akhirnya kita Ternyata disitu itu ada Uang berterbangan mas Semua terkejut Itu tapi bukan uang Indonesia Uang dolar langsung Kayak di film itu betul Terus akhirnya bawaan kita kan Kerdus Mohon namanya teman-teman ya Jadi saya enak aja bawa kerdus yang sebesarnya Kudang garam surya itu Punyaan surya I can see you from the night You can hear me in your mind Run so fast as you can go Time will catch you before you know Sobat ekspedisi Kangodeng Pada malam ini Kita bersama seorang narasumber Yang bernama Bu Tuti Bu Tuti akan berkisah pada malam ini Pernah mencari pesukian di Gua Singo Mangweng Kediri Kata beliau Bu Tuti Berhasil mendapatkan uang 1,2 miliar Ya Sobat Kita sambut narasumber kita Assalamualaikum Bu Tuti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana sehat weh? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat weh? Kalau boleh tahu siapa sekarang berapa Bu? Saya 5-6 5-6 tahun ya Itu awal ceritanya gimana Bu? Kok sampai ke Kediri Mencari pesukian itu Bu? Dan tahun berapa Bu? Itu tahun awalnya Tahun 2015 Saya usaha Usaha Kayu limbah jati Nambilnya dari Bersik Melewati teman saya Dari awal ya Saya lancar Pertama pengambilan 10 juta Bisa kembali Moda Sampai 15-17 juta Akhirnya saya datang lagi Ngambil lagi 2 pusul 40 juta Sampai 60 juta Akhirnya ngambil lagi Di bawah Kalau ada orang pesan Kesana-kesana Yang ukuran Panjangnya Minta yang 6 meter Tebelnya Yang minta 2 cm Ada yang Panjang 4 meter Mintanya 1,5 cm Ukurannya 17 cm Lebarnya Akhirnya kami lancar lah Pengambilan limbah Di sana kan gak Harus bagus-bagus Jadi yang mengambilnya Ya secara Namanya itu Anulimbah Ya sampah lah Tapi saya pilih Yang bagus Sendirikan Yang gak bagus Sendirikan Tadi harganya kan Sudah beda Tuh Akhirnya banyak Yang pesan Sama saya Lama Pertama Pertama ya lancar Pertama langsung Dibayar kontan Kadang-kadang sampai Dua kali pembayaran Tiga kali Nanti ngambil lagi Dianu lagi Kadang-kadang ya separuh Itu Terus namanya orang Lama-lama Saya harus Setor keluar Ke Bali juga Harus pakai surat Kalau jadi Kalau gak pakai surat Kan gak bisa Nanti bisa Gimana Tadi saya Harus ngasih Dari perutani Sekian Polisinya Sekian Seperti itu pak Akhirnya Dikirim pesanan Lancar Harus mengawal Bawa polisi Juga Paling gak Untuk Sangnya polisi Paling gak Saya sudah ngasih Tujuh ratus ribu Waktu itu Per Angkutan Nanti Pesan lagi Minta lagi Ada Pesanan Sampai Yang ukuran Khususnya Yang tebal Dua senti Sampai 5 meter Atau 6 meter Itu aja Sudah pengambilannya Hampir 30 juta Terus akhirnya Saya ambilkan Juga awalan Dari polisi Nyampe Di sana Saya hanya Dikasih uang Sepertiganya Gak ada Separuhnya Jadi untuk Modal lagi Akhirnya Saya sudah Mengecil Mengecil Modal saya Akhirnya Tapi saya tetap Masih Berusaha Untuk Bangkit Usaha Kayu Limbah itu Tetap Lama-kelamaan Saya langsung Ludes Gak ada Papanya Sudah habis-habisan Utang Banyak Barang rumah Juga banyak Yang terjual Mau mencoklahkan Anak saja Sudah bingung Pak Masudeng Jadi gimana lagi Akhirnya Saya cari Keteman Solusi Yang untuk Bisa Memberikan Saya Bantuan Berupa apa Gimana Akhirnya Disarankan Saya Kekediri Menemui Seorang Namanya Uyot Di Daerah Locerek Tapi Dengan Ada Syaratnya Harus Sekitar Membawa Uang Sekitar 1 juta 600 Setelah itu Saya juga Enggak halus Langsung Berangkat Kita Juga Masih Cari Modal Dan Kita Punya Grup Teman Akhirnya Solusi Saya Sudah Ikut Ikut Baru Bisa Patungan Akhirnya Kami Bisa Pergi Kekediri Kelo Ceret Itu Dan Tahun Berapa Berangkat Kekediri Kelo Ceret Itu Tahun 2017 Karena Usaha Saya Satu Tahun Jati Itu Lancar Satu Tahun Yang Mau Menginjak Kedua Tahun Satu Setengah Kita Sudah Kolet Utang Sudah Mulai Banyak Dan Teman Teman Saya Juga Sudah Pada Bangkrut Semua Akhirnya Ada Solusi Ayo Bagaimana Kalau Kita Kekediri Akhirnya Lah Kita Usaha Cari Uang Yang Enggak Harus Sekaligus Harus Berangkat Tidak Mas Yang Namanya Masih Cari Sangu Setelah Itu Kita Dapat Sangu Kita Cari Mobil Malam Kita Berangkat Nyampe Di Rojaret Setengah Empat Pagi Orang Berapa Itu Berangkat Dari Rumah Orang Tujuh Sama Supirnya Teman Saya Enam Supirnya Sendiri Dari Per Tujuh Sama Ibu Iya Terus Gimana Sampai Lo Ceret Sampai Lo Ceret Dari Sana Subuhan Solat Setelah Itu Kejam Sama Woyut Itu Suruh Istirahat Mandi Mandi Pagi Habis Sarapan Jam Setengah Delapan Berangkat Diajak Ke Gua Setelah Itu Mengatakan Ini Persyaratannya Sekitar Satu Juta Enam Ratus Jadi Kita Sudah Tidak Setelah Kami Di Rojaret Berangkat Ke Gua Singomangleng Disana Diajak Ke Gua Itu Mas Pertama Kami Juga Takut Mau Masuk Oh Namanya Guanya Juga Gelap Akhirnya Ya Oh Namanya Kita Susah Ya Takut Takut Jadi Beranikan Sama Teman Teman Ini Nanti Apa Kok Masuk Iki Opo Opo Mesti Semua Bertanya Tanya Setelah Sana Uyut Membuka Tasnya Dibungkus Kain putih Itu Berupa Mustika Mustikanya Merah Delima Bahkan Sampai Dibuktikan Sembilan Belas Itu Merah Mas Akhirnya Kita Percaya Nanti Ritualnya Ini Dan Ini Saya Disuruh Dirituali Dulu Dikutkan Kepada Kami Grup Kami Ditanya Apa Kamu Mau Ikut Sama Ibu Ibu Bapak Bapak Itu Dibawa Untuk Besok Tiga Hari Lagi Bisa Membuktikan Bahwa Bisa Menolong Membayar Hutang Hutang Itu Diritualilah Sekitar Setengah Jam Teman Saya Disuruh Mengindong Mengindong Sampai Kain Putih Disini Tapi Di Jalamnya Terus Setelah itu Dipakai Hem Terus Kami Pulang Dari Gua Sikong Mare Kembali Lagi Ke Rumah Nya Oyo Tadi Sebelum Pulang Kami Berjagong Jagongan Dulu Dikasih Saran Begini Begitu Setelah Itu Saya Dipanggil Duk Tolong Meruto Godongi Ringin Nangarpannya Untuk Apa Mbah Wisto Ringkuk Perut Petang Tangkai Saono Saya Perut Itu Maso Deng Saya Sain Itu Tidak Boleh Di Pegang Dirokok Tidak Boleh Pokoknya Siap Nanti Kalau Kamu Mau Butuh Apa Untuk Makan Siap Tinggal Merokok Keadaan Kita Sudah Uangnya Nipis Mas Tidak Ada Sangunya Sudah Habis Namanya Orang Susah Ya Jadi Sangunya Ngepas Akhirnya Sanguni Sama Uyut Itu Dikasih Daun Ringin Setelah Itu Kami Ulan Makan Kalau Tidak Salah Cari Masakan Itu Kikil Cari Kikil Ada Yang Makan Bakso Ada Yang Makan Mie Ada Yang Makan Nasi Goreng Kebetulan Semua Merasakan Ingin Makan Kikil Dari Kediri Setelah Itu Kita Makan Makan Kerupuk Minum Semuanya Setelah Selesai Saya Yang Bayar Saya Merogoh Saya Terkejut Daun Itu Ternyata Bisa Untuk Membayar Menjadi Berubah Menjadi Uang Bahkan Uang Itu Berubah 50 Ribuan Saya Sendiri Terkejut Menangis Saat Itu Saya Tahu Kalau Uang Disaku Itu Ada Jadi Lembaran Uang Setelah Itu Kita Makan Berangkat Lagi Ke Pomp Bensin Di Polteng Akhirnya Kami Merogoh Lagi Ternyata Uangnya 50 Ribuan Semua Untuk Bayar Bensin Setelah Itu Kita Cari Di Indomar Cari Makanan Juga Oleh Oleh Juga Merogoh Dari Uang Itu Tadi Minuman Semua Untuk Bekal Pulang Mas Akhirnya Sampai Masih Ada Tujuan Nanti Kita Makan Bakso Di Probolinggo Ingin Tahu Rasanya Bakso Edi Bakso Edi Kan terkenal Paling Enak Di Probolinggo Akhirnya Kami Beli Permangkok Kalau Tidak Salah Itu 17 Ribu Kami Juga Merogohkan Dari Saku Itu Uang Ternyata Kok Setiap Saya Rogoh Uang Itu Masih Ada Nah Setelah Ini Setelah Hari Sini Kita Melangsung Pulang Pulang Sampai Ketujuan Ke Rumah Untuk Bayar Uangnya Itu Sudah Habis Kita Rogoh Ngasih Sopir Ngasih Sewaan Mobil Sudah Kempes Tidak Ada Apa-apa Sisa Sepeset Tidak Ada Itu Semua Menangis Betul Betul Menangis Itu Saya Enggak Bercerita Bikin Bikin Tidak Itu Nyata Saya Sendiri Itu Yang Mengambil Daun Itu Ibunya Sendiri Saya Sendiri Waktu Itu Oyo Nyanduteng Saya Yang Disuruh Yang Ngesai Saya Terus Gimana Bu Nyampe Rumah Nyampe Rumah Apa tadi Pesannya Oyot Kita Lakukan Disuruh Ritualan Itu Tidak Boleh Ditinggal Selama Tiga Hari Sebelum Sambil Kita Juga Ada Teman Saya Yang Cari Sangu Untuk Berangkat Lagi Mas Kita Mas Dikasih Waktu Bukan Langsung Anu Mas Kita Dikasih Waktu Di rumah Tiga Hari Tiga Hari Namanya Kita Cari Sangu Di sana Setiap Malam Setelah Mau Mahrib Kita Kasih Dupa Kasih Makanan Yang Dibawakan Tadi Berupa Meriah Delimanya Itu Setelah Tiga Hari Kami Berangkat Lagi Mas Ke Kediri Uyotnya Minta Oleh-oleh Tapi Sama Kerupuk Kita Berhenti Di Probolinggo Cari Oleh-oleh Itu Setelah Itu Kita Berangkat Ke Kediri Sampai Sana Subuh Lagi Setelah Itu Kita Istirahat Juru Istirahat Sama Uyotnya Sudah Sekarang Jangan Susah Kita Sekarang Disini Senang-senang Gak ada Yang Susah Gak ada Yang Sedih Sekarang Kita Disini Bergurau Seperti Tidak Ada Terjadi Apa-apa Nanti Itu Masih Ritualnya Masih Nanti Mas Sekitar Setelah Duhur Jadi Kita Disana Agak Lama Jajak Jalan-jalan Samoyotnya Kemana Jajak Kesini Kesini Malah Kalau Jajak Kemakamnya Siapa Itu Lupa Kalau Kemakamnya Gurunya Oyot Kita Dimakamnya Gurunya Oyot Itu Dari Loceret Ke Makamnya Itu Kalau Tidak Salah Sekitar Satu Jam Setengah Itu Sudah Keluar Dari Kediri Itu Berangkat Yang Kedua Kali Juga Bernam Atau Bertujuh Lagi Ya Semua Asal Tadi Tidak Boleh Harus Orang Itu Tetap Orang Itu Mas Ya Orang Tujuh Orang Itu Orang Tidak Boleh Ada Yang Ditinggal Bahkan Baju Yang Pertama Kita Pakai Yaitu Besok Dipakai Lagi Jadi Kita Kesana Waktu Mengirung Yaitu Yang Kita Pakai Baju Yang Pernah Dari Sana Dipakai Kita Pakai Lagi Sudah Dari Makomnya Ke Gurunya Yaitu Selama Satu Jam Kita Ngajilah Semua Terakhirnya Pulang Lagi Kelo Ceret Monggo Mari Disuruh Mandi Mandi Setelah Itu Kita Diajak Ke Gua Itu Tadi Mas Ke Gua Singomang Leng Terserah Sudah Ke Gua Singomang Leng Belum Mau Masuk Teman Saya Sandalnya Tertinggal Bahkan Itu Diambil Saja Tidak Boleh Akhirnya Masuk Gua Tidak Boleh Tidak Pakai Sandal Karena Tidak Sudah Jangan Diambil Akhirnya Teman Saya Tidak Pakai Sandal Setelah Itu Masuk Sudah Disana Kita Ritualan Kita Duduk Selain Kita Disuruh Menghadap Ke Ke Timur Kita Waktu itu Menghadapnya Ke Barat Terus Kita Suruh Balik Itu Disuruh Mandang Tembok Itu Mas Yang Namanya Tembok Di Dalam Gua Gelap Tidak Ada Lampu Cuma Ada Lelen Itu Lelen Untuk Ritualan Juga Dupa Sinarnya Dupa Itu Saja Setelah Itu Kita Disuruh Berdoa Doa Yang Ditunjukkan Tadi Nanti Ngomong Gini Doa Seperti Ini Akhirnya Kita Ternyata Disitu Ada Uang Berterbangan Mas Semua Terkejut Itu Tapi Bukan Uang Indonesia Uang Dolar Langsung Wur Kayak Di film Itu Betul Terus Terus Akhirnya Bawaan Kita Kan Kerdus Teman Teman Jadi Saya Bawa Kerdus Yang Sebesarnya Gudang Garam Surya Punyaan Surya Akhirnya Dolarnya Sudah Hilang Mas Koyotnya Ini Tidak Gelam Lu Awamu Ada Lagi Kalau Tidak Salah Ringgit Uang Malaysia Atau Apa Itu Ya Mas Tidak Mau Akhirnya Terakhir Kita Dapat Uang Kita Sendiri Merah Sama Biru Seperti Melayang Hibrit Sepertilah Akhirnya Langsung Jatuh Ke Kerdus Itu Tadi Mas Itu Pas Pak Melakukan Itu Berjamaah Iya Semua Ngumpul Sama Uyut Iya Jadi Tidak Rekayasa Atau Bagaimana Atau Sulapan Tidak Keklihatan Katanya Ibu Kan Gua Itu Gila Iya Keklihatan Uang Itu Dolar Dan Ringgit Seperti Kayak Di Layar Layar TV Di Dinding Gua Iya Langsung Itu Tidak Mau Itu Balik Lagi Jebret Ilang Sudah Terus Lagi Yang Kedua Linggit Boleh Lagi Terus Akhirnya Yang Terakhir Uang Itu Mas Uang Rupiah Kita Ratusan Sama Lima Puluhan Itu Saja Masih Ya Sudah Uang Ratusan Yang Gambar Dua Itu Pak Sapa Itu Ya Spread Turun Ber 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 Tau Kita Dengar Ber Ber Gitu Mereka Larong Itu Bu Ya Jebret Tapi Beraturan Mas Enggak Langsung Belek 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 Sudah Ada yang Noto Akhirnya Sampai Gitu Belek Diginikan Lagi Enggak Mau Keluar Ya Ini Sudah Punyaanmu Kekuatanmu Rezekimu Hanya Dapat Ini Itu Kira 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 Kalo Setengah Jam Mungkin Lebih Uang Yang Terbang Mungkin Ada Satu Jaman Satu Jam Lebih Menurut Saya Uang Yang Jatuh Tadi Itu Semuanya Melihat Atau Ibu Sendiri Semuanya Melihat Iya Is Gemetaran Bahkan Teman Saya Ada Yang Pinsan Akhirnya Uyotnya Itu Ngasih Kain putih Sudah Ditutup Sudah Semua Pada Melihat Sudah Ditutup Monggo Di Tutup Lagi Dilakukan Sama Teman Saya Yang Lagi Dimasukkan Lagi Tapi Semuanya Pikirannya Mas Tidak Malah Malah Kaget Semua Jengit Dodo Dan Redek Semua Mas Senang Ya Senang Ya Kaget Kayak Enggak Percaya Untung Untung Aja Enggak Pinsan Mas Namanya Lihat Uang Masih Teman Saya Itu Karena Ya Tanggungannya Banyak Akhirnya Sampai Dari Uyot Dimasukkan Dalam Kamar Ruangan Uyot Sendiri Mari Masuk Wess Itu Dibuka Kalau Memang Dia Nipu Ngapain Dibukanya Disitu Mas Dibukanya Langsung Dibuka Itu Ngedu Aku Yuga Njalu Uyot Tidak Meminta Special Hanya Kemarin Terima Yang Awalnya 7.600.000 Itu Hanya Dari Dalam Gua Tadi Ya Uang Tadi Di Kerdus Ya Terus Dibawa Ke rumah Uyot 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 Sampai Uyot Dan Disana Suruh Buka Dibukas 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 Semuanya Itu Berapa Dihitung Dihitung 1,2 1M 200 Iya Terus Maaf Rezekimu Hanya Ini Saya Nggak Bisa Menolong Yang Lebih Ini Tadi Sudah Saya Paksakan Hanya Cukup Sampai Disitu Nggak Mau Keluar Lagi Memang Dikini-ginikan Muncul Mundur Lagi Muncul Mundur Lagi Gitu Kayak Dia Iya Kelihatan Nipis Gitu Ya Antara Niki Kayak Layarnya TV Ini Cuma Untuk Ninceng Itu Ajar Mundur Lagi Itu Ajar Kalau Nggak Salah Nunggunya Sampai 10 Menit Berarti Ini Sudah Tidak Mau Berarti Rezekimu Hanya Sekian Itu Di Dinding Gua Itu Guanya Yang Sebenarnya Sampai Juga Takut Saya Takut Wong Juga Banyak Hewannya Apalagi Itu Namanya Keluar Itu Itu Guanya Di Atas Atau Di Bawah Di Bawah Itu Pertama Kayak Model Gumbuk Itu Atasnya Tapi Ternyata Itu Lorong Di Bawah Ada Lorong Iya Itu Guanya Gua Singomanglem Gelap Sekali Kira Kira Panjang Nya Tiga ratus Lebih Meter Iya Setelah Uang itu Dibuka Dihitung Disaksikan Sama Teman-teman Ternyata Satu 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 M Dua ratus Setelah Kita Tahu Semua Ditutup Dikembalikan Lagi Seperti Asal Mulanya Dilaban Terus Kita Dikasih Saran Ini Nanti Kalau Sudah Sampai Rumah Tolong Jangan Ada Yang Berebut Jangan Ada Yang Ini Aku Ini Aku Yang Paling Banyak Ini Karena Aku Biayaku Banyak Karena Ini Aku Yang Cari Uang Muntang Manteng Jangan Tidak Boleh Siapapun Harus Dibagi Rata Meskipun Supir Tadi Juga Dapat Bagian Rata Akhirnya Kita Dalam Perjalanan Pulang Merah Delimanya Itu Masih Dibawakan Lagi Ke Kita Masih Dipercayakan Untuk Mengantar Uang Itu Tadi Dan Kami Dipesani Sama Oyot Harus Disiapkan Minuman Yang Banyak Ternyata Sungguh Mas Odeng Kita Lampai Baru Saja Belum Keluar Dari Kediri Harusnya Kita Minta Ampun Sampai Teman Teman Rasanya Kayak Berat Mobil Rasanya Kayak Montang Manteng Akhirnya Kita Berdoa Insya Allah Kita Bisa Pulang Sampai Ketempat Tujuan Kita Apa Yang Kita Inginkan Insya Allah Tidak Terjadi Apa Akhirnya Kita Kami Pulang Minum Mas Masya Allah Bukan Kita Sudah Siapkan 8 Kerdus Ternyata Masih Kurang 8 Kerdus Apa Air Minum Air Minum Aku Besar Iya Kalau Nggak Salah Nyampe Itu Sebelum Keluar Pasuruan Kita Sudah Beli Lagi 4 Kerdus Terus Rasanya Itu Gimana Apa Haus Terus Apa Gimana Haus Juga Panas Hawanya Di Mobil Itu Iya Apa AC Nggak Gitu Ada AC Tapi Hawanya Itu Memang Nggak Tau Lah Apa Dari Hawanya Merah Delima Itu Kan Tadi Dibawakan Kembali Karena Hausnya Itu Semua Itu Mas Karena Merah Delimanya Uyut Dikembalikan Untuk Ngawal Uang Itu Kita Biar Selamat Tapi Ya Berat Sekali Mau Bawa Itu Berat Sekali Memang Betul Ibu Perjalanan Itu Habis Berapa Minumnya Itu Ibu Sendirilah Saya Sekitar Tiga Dos Tiga Dos Aqua Besar Itu Iya Tapi Masih Ngelak Terus Ngelak Sampai Nggak Merasakan Memakan Apa Karena Sudah Yang Dibikirkan Minum Itu Sajang Hausnya Minta Ampun Juga Malah Kelihatannya Pelan Sekali Jalan Padahal Kita Sudah Ngoyak Yundang Kita Nyampe Rumah Tapi Angan-anganan Seperti Itu Tadi Sama Uyut Suruh Buang Jangan Punya Anganan Yang Punya Hawa Napsinya Untuk Sementara Dihilangkan Jangan Punya Anganan Nanti Aku Pulang Beli Ini Tujuan Kamu Membayar Utang Terus Mobil Itu Memang Pas Separtu Perjalanan Membawang Dan Merah Kelima Itu Berat Berat Tidak Juga Berani Ngebur Tidak Berani Paling Jalannya Paling Kalau Sepeda Motor 40 40 Paling Top 60 Polan Banget Iya Terus Sampai Rumah Gimana Sampai Rumah Berangkat Dari Dari Sana Siang Jam Dua Dari Kediri Nyampe Tujuan Rumah Pagi Pak Karena Terlalu Pelanya Tadi Kita Juga Gak Boleh Berhenti Berhenti Dari POM Saja Nisi Gak Boleh Berhenti Berhenti Beli Minum Berhenti Beli Bensin Itu Saja Gak Beli Bila Papa Kita Juga Keadaan Makan Sudah Kenyang Gak Ingin Makan Apa Apa Pikirannya Hawanya Juga Sudah Tenang Jadi Sampai Lupa Makan Mas Lupa Minum Tok Yang Dituduh Semuanya Gak Tau Apa Hawanya Dari MD Nya Itu Pas Dari Rumah Dari Dari Tempat Tempat Yang Akhirnya Kembali Lagi Ketempat Yang Asal Mulanya Ditempat Tiga Hari Sebelumnya Dibawai Merah Delima Yang Belum Berangkat Belum Hasil Itu Disitu Lagi Kita Bagi Dibagi Orang Tujuh Adil Kebetulan Ya Pas Sama Untuk Mengembalikan Motor Mobilnya Sama Ngasih Supir Akhirnya Dia Tidak Mau Dibayar Kebetulan Waktu Itu Dapat Bagian Yang Sama Jadi Untuk Membalikan Mobil Ke Mobilnya Juga Mas Ditambahi Jadi Enggak Itu Rental Iya Punya Temen Temen Saya Akhirnya Dia Juga Dikasih Rasa Tapi Enggak Bersama Enggak Sama Seperti Kita Waktu Itu Dikasih 30 Juta Dengan Ucapan Terima Kasih Terima Bu Sendiri Dapat Berapa Bagian 170 170 Juta Iya Itu Rata Semua Iya Memang Tujuannya Dari Awal Untuk Bayar Utang Tapi Ada Satu Temen Saya Itu Memelok Menggok Tujuannya Untuk Tidak Bayar Utang Akhirnya Dia Lari Membawa Uang Itu Tidak Tau Kemana Dengar Dengar Dia ada Di Irian Dia Jualan Bakso Tau Tau Pulang Sekarang Sudah Punya Tertiga Mas Mobilnya Belio Sepedah Motornya Ekmek Temen Temen Saya Sudah Beli Rumah Rumah Yang Dulu Kan Untuk Bayar Anu Sisi Tabang Akhirnya Pulang Malah Yang Paling Berhasil Temen Saya Banyak Akhirnya Tapi Kita Ya Cukup Untuk Modal Tapi Yang Lebih Kaya Temen Saya Tapi Kita Dijanji Sama Oyotnya Itu Disuruh Kembalikan Empat Bulan Jadi Kita Harus Merawatnya Nanti Empat Bulan Lagi Bisa Untuk Dimintai Tolong Lagi Oh Ya Mak Saya Lupa Pesannya Oyot Sebelum Dibagi Uang Itu Harus Kita Sedangkan Kita Bersihkan Dulu Ke Masjid Sama Anak Yatim Itu Tadi Tadi Pembagiannya Masih Ada Sisa Mendapat 1.70 Sebagian Dikasihkan Sisanya Sopir Sama Yang Dikasihkan Mobil Itu Dari Rentanya Tadi Dan Setelah Itu Pesannya Oyot Kita Suruh Merawat Merah Delima Ini Mas Kita Rawat Kalau Sore Kita Kasih Dupa Setelah Marit Dan Kalau Malam Jumat Pesannya Dikasih Nasi Segogolong Ditumpeng Kecil Mas Atasnya Ditumpangi Telur Saja Itu Kalau Malam Jumat Jadi Kita Pulang Paling Sebentar Ketemu Keluarga Habis itu Ngumpul lagi Menunggu Itu Tadi Mas Jadi Kita Tidak Pernah Pulang Mas Pulang Nanti Nanti Giliran Seperti Pulang Ngendangi Rumah Itu Jadi Kita Tetap Kadang Masih Menjaga Itu Karena Kalau Empat Bulan Kita Bisa Ditolong Lagi Dengan Mustika Merah Delima Itu Tadi Jadi Kita Dijaga Betul Menjaganya Dengan Baik Mas Sampai Satu Bulan Kita Rawat Baik Setiap Malam Jumat Kita Tetap Kasih Itu Tahu-taunya Mas Merah Delimanya Itu Hilang Kita Terkejut Bahkan Dimana Karena Amanah Mas Semuanya Bingung Akhirnya Kita Kembali Lagi Ke Kediri Ternyata Sampai Sana Uyotnya Tersenyum Mas Kita Legang Ini Kita Baparan Niki Loh Barang Nih Kembali Uyotnya Bilang Gitu Alhamdulillah Ternyata Tersakhirnya Kita Bertemu lagi Jagongan Jagongan Dan kita Minta Mas Pertolongan Bisa Untuk Modal Kalau Kemarin Untuk Bayar Utang Tapi Punya Modal Sedikit Jadi Minta Untuk Modal Yang Lebih Besar Apa Yang Dibicarakan Sama Uyotnya Maaf Saya Janjikan Empat Bulan Ini Dua Bulan Sudah Kembali Berarti Sudah Tidak Mau Merah Delima Ini Disuruh Lagi Berarti Rezeki Lenjen Hanya Itu Terus Itu Kan Dari Barangnya Merah Delima Sudah Tidak Bisa Membantu Lagi Terus Ibunya Pulang Yang Ketika Kali Berarti Ketika Kali Kediri Kita Tidak Pula Kita Merayu Supaya Uyotnya Mau Membantu Kita Uyot Maaf Barang Uyot Kan Banyak Bukan Hanya Merah Delima Mungkin Yang Lainnya Bisa Menolong Kita Ya Coba Keistirahat Dulu Tak Tanyakan Nanti Barang Barang Itu Ternyata Memang Gak Ada Yang Mau Hanya Merah Delima Itu Saja Yang Membantu Terus Sampai Sekarang Bukan Itu Orang Enam Tujuh Supir Itu Ada Yang Sakit Alhamdulillah Tidak Ada Lancar Usaha Juga Tetap Bagus Baik Usaha Usahanya Lancar Tapi Yang Paling Terkaya Sudah Kita Lancar Usaha Karena Temennya Ibu Tadi Uangnya Gak Untuk Membayar Utang Untuk Buat Usaha Untuk Membayar Utang Sisanya Sedikit Jadi Sisa Itu Tadi Untuk Usaha Tujuan Dari Awal Memang Tujuannya Gitu Jadi Kita Takut Mas Tapi Kebetulan Temen Saya Ternyata Juga Gak Ada Apa-apa Lancar Lancar Saja Yang Lari Itu Tadi Usahanya Agir Utangnya Dibayar Kiri Dibuat Usaha Sendiri Tadi Temen Temen Sebetulnya Agak Getul Kok Gak Seperti Itu Ya Temen Ibu Itu Malah Untung Uang Tadi Untuk Membuat Model Usaha Usaha Malah Usah Itu Sekarang Terutnya Banyak Mas Ya Itu Sobat Jadi Ditemuni Semua Temen Temen Ini Usaha Saya Kita Tutup Dulu Ya Bu Ya Jadi Intinya Dari Kisah Ibu Ini Ini Ril Bu Ya Ril Itu Nyata Bu Ya Halusinasi Bener Ibu Yang Melakukan Melakukan Sendiri Itulah Kisah Dari Ibu Tutik Yang Pernah Mendapatkan Uang Sebesar 1,2 Miliar Untuk Membayar Utang Ya Terima kasih Ibu Tutik Atas Waktunya Kita Dari Tim Expedisi Kangodeng Mau Pamit Untuk Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh